Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman berjumpa lagi dengan saya di channel Muhammad Lutwi Kali ini saya akan berikut tutorial yaitu Cara membuat bootable flash disk Windows 7 Dengan menggunakan aplikasi Rufus Pertama kita colokkan dulu flash disknya ke dalam laptop seperti ini Oke Jika sudah langsung kita buka aplikasi Rufusnya Bentar Kita klik dua kali Jika ada peringatan untuk update online kita pilih nose saja ya Setelah itu Yang dua ini tidak usah diganti Langsung saja kita tekan select Setelah itu kita cari ISO Windows 7 yang akan dibuat Sebagai Master Windows Kita pilih dan kita tekan open Oke Jika partisi skemnya masih GPT Kita ubah menjadi MBR Perlu diketahui ya Kalau Windows 7 ini Pasti partisi skemnya MBR Jangan sampai dibuat GPT Karena nanti tidak bisa dibuat untuk menginstall Setelah itu Tinggal kita tekan start Jika ada peringatan seperti ini Kita tekan OK saja Proses pembuatan bootable ini Biasanya memakan waktu mungkin kurang lebih 5 menit ya Jadi akan saya skip dulu videonya Oke Pembuatan Bootable flash disk hampir selesai Mungkin tinggal 1 menit lagi ya Kita tunggu Terima kasih telah menonton Ini dia Prosesnya sudah selesai Jika sudah kita tekan close Dan kita bisa mengecek flash disk tersebut Oke Sekarang flash disk ini bisa digunakan Untuk menginstall Windows 7 Kambang kan teman-teman Sekian video-video saya Semoga menfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton